Oke, sekarang kita ngomongin referensi musik lu, lu mau bermusik kayak apa gitu ya musik kesukaan lu apa? dan lu pengen bikin musik tuh kayak apa? kalo buat referensi, sebenernya gua baru-baru mulai dengerin korea karena kita bawa kerja sama jadi lagu-lagunya Din, lagu-lagunya Ziko, Keras itu gua baru mulai dengerin dan emang dan emang itu bagus sih sesuatu yang baru dari pada lagu-lagu US beda banget genre-nya juga dan beda, setiap artis beda bener, setiap artis punya karakter yang beda-beda bunyinya beda-beda eh ternyata waktu gua dengerin Mino beda lagi, Mino tuh kayak lebih lebih bertenaga gitu kalo Ziko lebih chill, lebih males-males gitu jadi sekarang sih gua lagi dengerin banyak referensi kayak gitu buat kita kerja sama ke depan tapi kalo buat kalo buat gua sendiri pribadi tapi sebenernya lebih suka lagu-lagu santai santai ya lagu-lagu pinggir pantai lagu-lagu pinggir pantai lagu-lagu deket api unggun gua sih kalo nanti ada waktu di channel gua bikin lagu kayak gitu-gitu untuk karya-karya yang emang gua suka gitu itulah gunanya channel youtube ber-expresi sebebas mungkin terus kalo gue referensinya yang tadi diceritain Gideon gua kalo ngechat Gideon langsung linknya 10 Ziko Dean Zionty gitu dan referensi gue lagi begitu karena emang lagi keracunan banget gua lagu itu seger kan? seger kan musli secara musli seger dan emang bagus sih bagus dan kalo gue pengen menggunakan media lagu ini sebenernya kerja bareng Gideon ini kita kolaborasi gua pengen jadiin media lagu ini untuk kalo sekarang kan kayak hiphop itu cuman like media oke gua keren iya ga sih? kalo gua menurut gua seperti itu oke gua keren gua bisa nyanyi gua bisa ngerap gitu nanti gue bareng Gideon gua pengen punya visi bahwa lagunya itu harus punya meaning sesuatu harus ada sesuatu yang di campaign kan gitu loh that say misalkan kayak gua kasih referensi lu gua pengen kayak feral iya ada campaign yang misalkan happy freedom lebih ada campaignnya dimana ada meaningnya sesuatu untuk kita apalagi generasi muda untuk berkarya gitu jadi impactnya bukan cuman buat diri kita sendiri sebagai artis tapi ke penontonnya juga dapet sesuatu ya ada meaning lah yang harus kita sampaikan ke pendengar dan penontonnya kita gitu iya terima kasih 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 terima kasih